Intro Anda masih bersama dengan saya Monica Chua dalam CNBC Indonesia Awards The Best Regional Banks Dan untuk mengulas masa depan bank daerah di era digital saat ini kami juga sudah tersambung bersama dengan Bapak Agus Syabarudin Selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK atau Bank Banten Halo selamat siang Pak Agus Halo selamat siang Kabar sehat ya Pak ya? Selamat siang Ya Oke baik Pak, nah sebelum nanti kita akan membahas lebih jauh nih mengenai digitalisasi yang ada di BPD Sebelumnya kita ingin mengetahui nih Pak, seperti apa pandangan Bapak terkait dengan pentingnya penguatan permodalan bagi bank daerah saat ini? Ya, jadi karena kita adalah berbisnis di bidang perbankan Tentunya kewajiban pemegang saham adalah bagaimana memperkuat bank tersebut dengan penguatan permodalan Dan saat ini Bank Banten sedang mempersiapkan untuk melaksanakan penawaran umum terbatas ke-7 yang akan dilaksanakan sekitar Oktober Nah harapannya dengan penawaran umum terbatas ke-7 nanti ini kami bisa menambah penguatan permodalan kami Dan kemudian juga tentunya dengan penguatan permodalan tersebut kami bisa mengalokasikannya untuk lebih memperkuat ekspansi kita Dan rencananya alokasi penggunaannya itu 65% akan kami gunakan untuk ekspansi kredit kita Dan 35% itu untuk penguatan infrastruktur keuangan kami Demikian Mbak Monica Baik, Pak kita ketahui bahwa memang digitalisasi menjadi salah satu kunci begitu ya Untuk tetap bisa bertahan di tengah adanya pandemi ini Nah seperti apa pembangunan ekosistem digital yang ada di Bank Banten saat ini? Ya, memperhatikan perkembangan yang ada saat ini Bahwa tren COVID kemudian juga bagaimana persaingan dunia usaha di finansial ini Mau tidak mau kita harus mempersiapkan penguatan transformasi digital kami di Bank Banten Apalagi kalau kita melansir Medcom ID dan Bank Indonesia bahwa transaksi digital banking Atau perbankan digital kita ini mencapai sekitar 35.600 triliun rupiah pada akhir 2021 Tentunya hal ini berarti tumbuh sekitar 30,1% dari tahun sebelumnya Dan juga kalau kita lihat dari sisi penggunaan uang elektronik Uang elektronik ini juga meningkat ya sekitar 35,7% Yaitu sekitar 278 triliun Dari tahun 2020 sebelumnya itu adalah hanya 201 triliun Nah Bank Banten saat ini sudah memulai memperkuat transformasi digitalnya Jadi seiring dengan POJK yang terbaru bagaimana nanti mungkin kita akan perkuat dulu Persiapan untuk infrastrukturnya dan kemudian juga kita terus kembangkan ekosistem keuangan daerahnya Transaksi yang meningkat itu sebagai informasi dari data adalah terjadi ekosistem dari e-commerce-nya Dan kemudian juga pertumbuhan logistiknya dan juga adalah dari digital payment-nya Nah poin-poin ini yang saya kira Bank Banten juga menyadari Apalagi posisi Bank Banten itu dekat dengan Ibu Kota DKI Jakarta Dan tentunya masyarakat Ibu Kota DKI Jakarta ini adalah merupakan masyarakat metropolitan Yang multinasional penduduknya Dan tentunya kami juga harus mempersiapkan diri untuk bisa mengantisipasi, merespon upaya penggunaan ekosistem digital ini Ya saya kira itu, makasih Baik, nah lantas seperti apa nih Pak? Pandangan Bapak Kalau akselorisasi digital kita ketahui kan juga butuh permodalan yang kuat Nah seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ya di era sekarang, era kolaborasi Ya tentunya pihak bank ya dalam hal ini kami Bank Banten sudah mempersiapkan diri bagaimana kita mencari yang paling efisien Mungkin kami tidak akan melakukan investasi pembelian langsung yang menggunakan capital expenditure Tapi kami lebih mengarah kepada operational expenditure yang bersifat managed services Jadi kolaborasi dengan vendor-vendor yang memiliki kualitas Dan juga memiliki standar internasional itu menjadi hal yang kami prioritaskan Mbak Meneka Dan syukur kami sudah melakukan proses lelang dan pemenangnya adalah FDS Di mana kita tahu bahwa FDS ini juga bekerja sama dengan Amazon Web Services Yang memiliki standar internasional dan kemudian juga kemampuan yang sudah mumpuni Di bidang transaksi digital ini Sehingga dengan cara seperti itu Tentunya kami akan mempersiapkan bagaimana nantinya Nasabah Bank Banten itu bisa bertransaksi secara aman, nyaman Dan kemudian juga tentunya resiko, cybercrime, segala macam itu sudah diantisipasi dengan baik Baik, dengan ada beberapa kerjasama digital ini Lantas apa nih Pak yang menjadi fokus dari perbankan dalam menetapkan KPI Untuk pengembangan ekosistem digital yang ada saat ini Ya, karena kami adalah bank daerah Dan kebetulan Bank Banten ini juga adalah merupakan Bank daerah yang sudah punya cabang hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia Tentunya kami harus terus mempersiapkan bagaimana captive market yang sudah kami miliki ini Itu bisa terus kita layani dengan baik Sehingga akhirnya mencapai customer satisfaction Seperti kita ketahui bahwa BPD captive marketnya itu diantaranya adalah aparatur sipil negara ASN ini yang rata-rata sekarang ini sudah memiliki anak-anak Yang kemudian juga anak-anaknya sudah menjadi generasi Gen Z Dan Gen Z ini juga kita juga tahu sudah masuk first time job Dan ini adalah merupakan satu peluang yang bisa kita terus sasar Dan bahkan juga sebetulnya Bank Banten sudah berorientasi Bagaimana nanti anak-anak dari para ASN ini Itu sudah sangat familiar dengan transaksi keuangan yang diberikan oleh Bank Banten ini Sehingga bukan cuma ASN-nya saja Tapi anak-anaknya bahkan mungkin cucunya yang Gen Alpha ini sudah bisa mengenal Layanan yang diberikan oleh Bank Banten ini terasa mudah, nyaman, dan kemudian aman dalam bertransaksinya Saya kira itu yang kami terus jadikan prioritas menjadi KPI kita Dan kemudian juga kami ingin memastikan bahwa transaksi yang kami lakukan ini Sudah memperhatikan sisi manajemen resikonya dan juga tata kelolanya Ya tentunya dengan kami bekerjasama dengan vendor-vendor yang memang sudah memiliki standar kualitas internasional Jadi kami ingin menjadikan Bank Banten, Bank Daerah, tapi rasa global Saya kira itu Oke, baik menarik sekali Pak Agus, kita ketahui salah satu segmen yang paling disasar oleh perbankan saat ini adalah milenial Nah kalau untuk Bank Banten sendiri seperti apa nih approach terhadap segmen milenial ini? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa KPI parket dari BPD itu rata-rata adalah aparatur sipil negara Dan kemudian tadi juga saya sampaikan bahwa anak-anak dari ASN ini itu adalah para milenial Dan bahkan juga ada genzet yang sudah mulai masuk ke dalam dunia kerja yang sudah bisa membuka rekening Dan kemudian mengelola ketuangannya karena mereka sudah first time job gitu Nah kemudian dengan cara seperti itu dan kita juga tahu bahwa rata-rata anak-anak milenial maupun genzet Dan kemudian gen alfa itu sangat akrab sekali dengan gadget Nah oleh karena kami terus mempersiapkan produk dan layanan yang bisa memberikan kemudahan dalam bertransaksi Dan kemudian juga dengan cara kami untuk bisa meng-customize layanan dan produk yang kami jual nantinya Itu bisa betul-betul memberikan kemudahan dalam bertransaksi namun demikian juga keamanannya juga terjaga Saya keren itu, Mbak Monika Baik, selanjutnya Pak Agus kita ketahui dalam hal mengembangkan digitalisasi Ini tentunya tidak bisa hanya dilakukan sendiri saja Nah lantas menurut Bank Banten apa saja yang perlu ditingkatkan dan juga pastinya diakselerisasi oleh pelaku di industri BPD kedepannya terkait dengan digitalisasi ini? Ya, jadi poin penting dalam lakukan persiapan-persiapan yang kami lakukan ya Untuk menuju kepada layanan digitalisasi ini tentunya pertama tadi dari sisi seperti sebagaimana juga Yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya dari Bang Jateng maupun dari Bang Jatim dan juga dari LPS ya Bahwa people ya, itu people ini juga harus menjadi key point penting ya di era yang agile seperti sekarang ini Nah hal ini sesuai dengan budaya perusahaan Bank Banten ya, trust ya Budaya perusahaan Bank Banten trust ini sudah mengantisipasi bagaimana upaya-upaya kita untuk terus berinovasi ya Dengan value yang pertama yaitu di testing difference ya Bagaimana kita terus mengembangkannya dan kemudian juga kita bersama-sama dengan ekosistem yang ada Ya, para pelaku yang ada, stakeholder yang ada saling berkolaborasi sehingga akhirnya menjadikan transaksi yang terjadi Merupakan transaksi yang memberikan kemudahan bagi nasabah kita namun juga transaksi yang sudah memberikan kenyamanan dan keamanan Ya, ini hal penting yang harus dilakukan Jadi kolaborasi inilah kata kuncinya bukan cuma kami sendiri Bang Banten yang melakukan persiapannya Tentunya para pihak yang lain seperti yang tadi saya sampaikan Kebetulan kami sudah bekerjasama dengan FDS dan kemudian dengan FDS juga sama dengan AWS ya Sehingga upaya kita untuk bisa memberikan pelayanan transaksi digital nantinya itu bisa betul-betul berjalan dengan baik Dan kemudian juga sasarannya adalah bagaimana nantinya secara bisnis ini bisa membantu peningkatan bagi Bang Banten Baik Pak Agus, terima kasih sekali atas penjelasannya dan berikutnya kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak ya Tapi tetap bersama dengan kami karena selepas jeda akan terus bergabung bersama dengan kita Bapak Supriyadno Direktur utama Bang Jaten dan juga Bapak Tony Prasetyo selaku Direktur Teknologi Informasi dan juga Operasi dari Bang Jatim Tetap lagi bersama kami di CNBC Indonesia Awards